Setelah berhasil dievakuasi, Nelson Sarera, korban selamat penembakan KKB, menghubungi keluarga. Sementara itu, Kepala Suku Kabupaten Puncak mengecam tindakan KKB yang menyerang warga sipil. Nelson Sarera langsung menghubungi keluarganya setelah berhasil dievakuasi ke Timika oleh Satgas Operasi Damai Kartens. Meski berhasil selamat, namun Nelson mengaku trauma atas kejadian yang menyebabkan delapan rekannya tewas ditembak KKB. Sementara itu, Kepala Suku Kabupaten Puncak mengecam tindakan KKB yang menyerang warga sipil. Dari Open Open, dari Indang Jaya, itu salah besar. Itu, cuan dia itu nanti kutik lagi, tidak ada datang di sini. Itu Kabupaten Puncak ini yang mengganggu-ganggu datang. Kau lawan dia dengan ada tenjata-tenjata boleh, tapi matrakat jangan tembak-tembak itu. Itu tidak langgar itu. Itu tuan ala ala wakili pemerintah, jadi dia langgar-langgar itu. Tidak usah datang di Kabupaten Puncak ini. Saya Kepala Suku, besar di Kabupaten Puncak Ilara. Seperti anak ini, tidak apa-apa, bangunan biasa. Ini Kabupaten Puncak ini, dia bangun terus. Jaringan di mana, di mana, di bawah, di muarakan, di sana kan. Di Batata itu terakhir. Batata di Indang Jaya, baru di rumah sebelah itu, pasang baru bunga. Kenapa Open Open ini, salah besar itu.